hai 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 semua gue Dian Dira dan kembali lagi sama gue di The Sims 4 Black Widow Challenge guys jadi ini gue menyolong-nyolong waktu gue ngeliatin tasnya main Black Widow Challenge jadi kayak aku pengen banget main Black Widow Challenge dan mumpung lagi ada weekend luang buat gue deh gue kayak nyolong pengen bikin video makanya akhirnya gue bikin Black Widow Challenge ini guys dan yes gue gerang nontonin tas ya Sims trooper gue kayak ya Allah gue kangen banget sama si jande si mama jande gue ini yang udah gue buat lebih stylish lagi karena gue akhir-akhir ini baru banget beli packs yang seasons makanya si mama jande ini harus punya baju musim dingin kan dan ini ini adalah baju musim dinginnya si mama jande jadi mama jande sekarang gue buat lebih stylish gitu guys ceritanya kan karena udah ya udah jadi orang kaya gitu kan dan di episode kemarin tuh kita seperti biasa kan nyari pacar baru buat si jande tapi kenyataannya adalah kita malah mendapatkan perempuan yang suka juga sama jande ini kayak ini loh mereka bertiga ini yang kemarin kita dapetin di episode kemarin dan ini adalah mantan pacar ya si jande yang masih disukain sama jande yang kita kejar-kejar tapi nggak berhasil wah susah sekali ternyata guys dan kayaknya gue tuh pengen ngebunuh si Lobo di episode ini kalau berhasil ya gue akan ngajak siapapun dan gue takut sih kalau ngajak mereka karena mereka ini lovenya masih sedikit banget di takutnya kalau masih terlalu sedikit itu bisa-bisa kalau mereka yang cemburu langsung benci gitu loh makanya yes kita langsung main aja dan semoga kita berhasil bikin si Lobo cemburu dan bisa bunuh si Lobo di episode ini oke nih sama aja itu sebenarnya dia Oh tadi ngantuk katanya mungkin udah tidur bentar-bentar ya oke kita akan pi aduh mama jandi yuspi dulu sama Ivy seguh ganti kasurnya Ivy Oh my God gue baru tahu bisa tidur di sini nggak kira ini cuman buat dekor doang lucu banget lah gemes banget sumpah gemes banget parah 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 gemes banget tidur disitu tidur kayak buntelan gitu ayo tidur sini sleep ayo nah jangan bobo situ ah kasihan dan gue ganti kasurnya Ivy guys juga sisi jadi gue tuh ada beberapa sisi yang gue buang-buangin lebih tepatnya sih mod sekarang mod itu menghambat the sims gue buat gerak gimana kayak di nggak gerak terlalu banyak mod sih kayak ada sims gue tuh jadi nge-bug ya apa ngelag sih lebih tepat sih kayak kita nyuruh dia ngapain dia kayak kebanyakan diem gitu loh terus kamarasi Ivy juga ya gue rubah warnanya karena terlalu kemarin terlalu kayak bayi suram gitu apa kayak nggak happy itu jadi bayi kamarnya dan gue tuh sebenarnya lagi pengen berusaha menghilangkan sisi-sisi guys sebisa mungkin gue tuh lagi berusaha nggak pakai sisi juga udah udah gue rubah ruangan ini tuh nggak pakai sisi menurutku lagi pengen mencintai Maxis Oke jadi lagi nggak pengen pakai sisi gitu itu juga karena eh gue tuh lagi sering collab kan amasin super ID dan itu kita lagi jarang pakai sisi karena kita nge-share gitu kan setelah dipikir-pikir tuh emang Hai sebenarnya enakan enggak pakai sisi gitu jadi kalian kalau udah bangun sesuatu nggak perlu matiin sisi nyalain sisi kadang ada yang nggak langsung balik kita harus setting ulang nah kayak gitu sebenarnya bikin capek pakai situ itu loh guys makanya akhir-akhir ini gue lagi berusaha untuk menghilangkan sisi gue sedikit demi sedikit sisi build ya lebih tepatnya karena untuk rambut gue suka banget sementara kalau sisi build gua nggak pakai sisi sama sekali tuh gua masih yang it's okay gitu temen kalau baju tuh baju style rambut nggak pakai sisi tuh kayak bingung gue Oke Oke gue kebanyakan curhat kita ngapain ya si Lobo tuh mau ngapain sih dia udah tidur aja ngapain sih dia malah gangguin anak anaknya tidur tuh nanti nggak mau lihat bapaknya ditutup pakai bantal mukanya Halo bu aja oke jadi ini kan jam 2 pagi ya jadi nanti mungkin siangan kita akan mengundang selingkuhannya si jande lebih tepatnya sih masih gebetan-gebetan ya orang masih dikit-dikit banget kita akan mengundang tuh bahkan si Lobo juga punya selingkuhan guys it's okay lah ya kita akan mengundang gebetan-gebetan jande dan membuat Lobo cemburu Oke setelah itu kita akan bunuh Lobo siang ini juga hahaha Oke guys gua akan balik sama mereka bangun nih Lobo ada telepon apa nih hey there is me and they want to go on Oh my God guys ternyata dia punya lagi yang baru makin limek reken Wow Wow jangan lihat ternyata suami lo juga punya banyak selingkuhan jangan mau kalah Oke Ivy masih tidur ya nggak kelihatannya mukanya mana ya dong bau ini si Ivy lihat deh ih kasian Wow hari ini adalah love day guys jadi mungkin kita akan mengundang selingkuhan selingkuhan benerlah kita nggak salah mengundang selingkuhan-selingkuhan dia untuk merayakan love day terus si Ivy juga nanti harus ada yang mandi ini kasihan kamu aja deh si Lobo nih kan kita nikahin untuk mengurus Ivy ayo give Ivy bubble bath Hai dari saya juga bangun Ayo nah bangun nah seneng kan seru baru ya lu lihat dong butuh banget anak ini anak siapa kamu butuh banget I will bugi sana mandi sama Bapak terus sementara si Mama Jandi lagi bermanja-manja guys Ayo ini jam berapa ya Masih pagi ya ya masak aja yuk kita akan masak-masakan banyak Oh thank you Lobo kita akan masak banyak masakan kita akan cook grand meal aja ini apa sih love day kita suruh ngapain sih romantic spirit jenny love this tradition from being romantic buhu flirting Oke nanti aja mas lingkuhan give flower Oke nih apa gondit bisa gak yang gondit kita hapus aja kayaknya kita nggak akan ngedit hari ini kita lebih ke art and music lebih kegel ya atau yang lain yang lebih Hai party spirit trick or treat wear kostum light kinara aja deh Oke jadi kita akan masak cook grand meal ham dinner terus si Lobo masih mandin Ivy wuuhu senangnya gue tuh suka ngukam Ivy rambutnya lucu dia tuh warnanya sama kayak Lobo sih rambutnya tapi sih itu warna kulitnya nggak putih ya dia kayak sawo mateng gitu loh dia kayak udah selesai dia lapar guys dia punya Oke dia punya banyak anggur eh blackberry malah makan yang banyak nak blackberry Oke good si Lobo ngapain sih di mywil makan apa enggak apa aja di Lobo nggak usah ganggu jande mau masak oke nah iiii dia tuh mau masak mana sih Hai cook a grand meal Oh udah kok ini nih 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 tuh Hai risum oh in the mood fireplace of 35 radiance from the beautiful indies perjalanan berbicara Oh oke dia memang warnanya pink gitu ya iya kenapa pada flirty sih Oh kita coba yuk kita jandi terus nambahin poinnya jandi guys kita coba give flower to Lobo oke terus apa nih ya kali ini tombstone kita akan ngasih Kristen blablabla terus kita akan berbicara lah lah kan tadi udah kita rubah guys seringan kita udah rubah ini jadi lightkin arah Hai nah ini ini enggak usah go on date sulit tahu oke good luck jandi masaknya rusuh banget masaknya saya biasa cute enggak masih lapor ya Ibi ya ibi makan kenapa dong nih it blackberry lagi ya kita naikin skill ibi yuk ngapain yuk jangan diem aja si ibi apa sih yang belum naik tuh Hai gua poti guys poti aja nih nih poti disini poti help Lobo lah gimana sih omegah kita nggak deket ngapain gua sama ibi oke sambil nungguin masakan kita koling kolingin wow lah kebalik bu kita akan koling kolingin selengkuan bakujang kita akan invite to hangout at Karen lot kita akan nikahin siapa guys bakujang Hai kebakujang lebih kaya tapi dia tuh udah punya istri Oh Angelo Angelo guys Hai Oke ke jangan-jangan Hai jangan dia Angelo aja kok nggak bisa ya Hai aku air tepati skill apa nih Diego Lobo di rumah aja udah jelek banget suaranya Diego Lobo sumpah bacaan buku sekalian nih oke kita udah masak nih jangan disini dong disinilah ibu masak lagi yuk kita masak lagi nih very confident guys kita masak lagi cook grand meal grand breakfast Hai terus apa ya Hai semua invite si ini si Angelo Hai udah nggak mau diajak kesini ya guys Hai kenapa pengen jelonya lagi kerja Hai tuh nggak ada yang mau nggak bisa Hai tuh Hai cuman dia yang bisa bakujang hidup bakujang aja yang suruh kesini Hai apa habis masa kita nyuruh bakujang kesini Hai si Diego udah terus bantuin ya Hai ya lapar loh Diego Hai biar kita nggak usah ngurusin Diego guys biar Diego ngurus dirinya sendiri hahaha kita ngurusin Ivy dan mama jande hai 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 gua mama jande go majandi sekalian udah berapa nih ternyata naikin skill cooking wih itu juga guys enggak sadar gua juga sebenernya cooking tuh akan dengan sendiri naik sih karisma nih yang mana nih karisma nih tuh karisma masih lima hai hai oke kita akan undang si bakujang Hai Oke udah datang itu dia enggak mau kemana bagujang jan bilang lo mau ketemu suami gue mereka berpapasan Oke good kayak dia mau ngajak main si Ivy deh Hai tapi bakujang tuh kan udah berisi jadi kita tuh nggak akan ikan bakujang tapi kita akan bagaimana kita akan gunain bakujang buat bikin silobot cemburu Oke give love the gift Hai kita kasih ini aja lah ya desi Hai nyawa sih Romantic spirit hugging flirting Oke kita akan flirting sama bakujang more choice romance apa ya confess attraction as if single bold pick up line si Wah enak kali kamu Pak ya hidupnya ya Hai terus jandek Odeh masih masak guys Ivy dia om baik loh suka sama Mama sih Mama enggak akan nikahin dia kita nih gimana ya guys aku tuh pengennya walaupun jandek ganti-ganti suami kita tuh jangan imetnya jangan jadi pelakor gitu kita harus cari-cari suami yang single dan kaya kalau bisa buk help kek terus Hai oh kita akan minta food sama bakujang terus si anak ini juga harus kita bikin pintar harus minta tolong sama siapa aja jadi dia si anak ini berpikir kalau gua nggak boleh nyusain ibu gue Oke give love day give kan udah udah belum Oh iya ini udah terus apa lagi ya Romance kiss kali ya guys kita akan coba kiss kita akan kiss tapi kok dia minus sih kok dia minus ya guys Pakое Hai hak udah coba Hvero güzel 웃 Hai kita kan coba hak Le don Ag Yay nove angg tadi kok mau kok kita coba akan hak dia bisa enggak habis lagi Oh my god oke gitu compliment appearance oke flirty dia guys bakujang tuh gampang banget flirty ya ayo sini yuk makan kita kita punya kinara gak kita beli kinara dulu oke makanan satu lagi mana jangan dia makanannya mana oh ini dia oke aduh Ivy mau ngapain nak oke ayo kita akan call to grand mill habisnya kita akan bikin lobo cemburu no lobo duduk sini gak loh dia mau ngapain oke lobo baik guys ternyata gimana ya aduh lah don't care kita akan call to grand mill lagi mana si ibu ini ibu ini ayo dong cepet mana si lobo duduk sini juga si terus si itu mana oke itu dia bakujang oke guys kita akan bikin si lobo cemburu dengan ayy Ivy so cute diambil sendiri kita akan bikin lobo cemburu eh dong bakujang duduk mana oh my god dia very flirty guys i don't care oh my god dia dudukkan sebelah lobo kenapa bayi gue angry ayo kita coba romance depan bakujang bentar gue dapetin yang oke gambarnya oke kita akan bikin dia cemburu flirty kita comfort bakujang guys terus kita akan apa lagi ya romance bakujang confess attraction oke dia cemburu gak ya ya si lobo nya biasa aja tuh guys res oke 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 nah ah berhasil itu mukanya nya penuh dendam gitu masih jande oh my god oke ini gak enak banget sih keadaan ini gue asy diapetin screenshot nya sih oh my god lihat dong guys oke aku gak dapetin screenshot ini oke wah langsung pergi guys si Lobo lihat dong dia marah flirty post 23 jam oke udah kita ngelah terlalu jauh pokoknya si Lobo udah cemburu tapi dia gak berkurang sih love media tuh gak terlalu berkurang sih kejadian dia kan ya oh berkurang guys berkurang berkurang ayo suruh duduk sini lagi yuk si Bakujang suruh duduk sini lagi kita ngobrol-ngobrol eh kok Bakujang sih si Lobo duduk situ lagi kita ngobrol-ngobrol sama Bakujang enjoy companies kita bikin dia cemburu lagi romance or choice apa lagi ya pick up line flirt lagi kalo bisa more choice romance flirt kayaknya kita harus godain dia di depan si Lobo wah si Lobo udah males malah tuh oh my god dia ngapain oke dia makin benci guys oke kita sekarang udah bisa bunuh Lobo eh Lobo kita akan swim lab sampe lo capek banget disini biar dia mati guys cepet oh ini gue rubah juga guys emm apa dalamnya kalo merenangnya wuhh biar lebih bener aja kemarin kayak gak bener ya menurut gue ayo cepet berenang berenang sampai kau die Lobo bentar gue akan ngurung Lobo tunggu mana ya mana mana sih oh ini aja oke apa aja lah yang penting kekurung si Lobo oke guys udah akhirnya udah gue kurung liat dong yang singgini kayak kandang sapi ya maaf ya Lobo Lobo very angry swim angry laps gimana swim angry laps gue mau liat kayak gimana angry laps capek capek deh lo angry laps terus terus ya thank you bakujang udah pergi bal bakujang ya oh my god si Jandi masih makan tenang oke udah selesai love day nya ayo kita buang sekitanya nambah biasa dot point tuh kan 500 lumayan 500 ini guys satisfaction nya banyak banget Diego berenang terus love day was awful guys buat Diego love day really wasn't up to Diego's expectation he didn't get to participate in enough of the tradition he likes maybe next year iyalah buat dia love day dia malah diselingkuhin oh my god ya buat Ivy juga kan Ivy gak ikutan yaudah ya guys kita akan nungguin dia die sambil kita latihan karisma skill oke kamu ke blood P ya P dulu ah lucu banget sih Ivy ngobrol sama beruang abis itu kita akan practice speech si Ivy naikin skill yuk udah capek aja si Ivy apa ya skill dia yang perlu naik cashnya minimal 3 thinking oke kita akan main ini kita main play sim shape biarkan Diego berenang sampai lelah guys liat dong dia udah capek banget ya oh bukan si Ivy udah gimana moodnya dia bagus banget lagi guys si Diego emang gak capek-capek funnya sih naik terus energi sih benernya kalau energi dia udah bye aja begin aja kita biarin aja dia berenang terus wow cepet banget di thinking level 2 oh my god dia ngantuk guys udah 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 sengayah udah level 2 abis itu kamu tidur disana terus si Jande masih pupi kita undang lagi yuk cowok yuk si Angelo sih maunya kalau Angelo itu adalah lu liat dong dia genius dia genius kayak si Angelo wah dia udah gamut guys sorry Makenly gue lagi berenang sampai gue mati jadi gue akan latihan dulu ini sih Jande abis itu kita baru ngundang si Angelo guys dan biarin aja si Diego ngapain kita gak tau siapa tuh Diego sebenernya kalau semerhatiin dia mati itu kayak kasihan gitu si Diego pernah gak sih dia swimlapse gak sih kalau gak swimlapse emang gak mati swimlapse bukan kamu Diego Diego swimlapse dia gak bisa swimlapse guys apa yang gak usah aku lakukan oh my god gimana ya kayaknya dia kencing di dalam deh ya gak sih kencing disini dia ya wah tiba-tiba happy oke dia udah happy kita akan swimlapse biar dia capek oke lanjut lagi ke Jande oke perjalanan masih panjang banget guys Ivy tidur dibalik bantal si Ivy itu tuh sebenernya udah bagus oh sebentar lagi dia belet pup si bapak ini nih gimana nih udah mulai berkurang energi dia wow udah oran guys oke ngasih liatin kenapa sih dia ngajak makan mulu sih McKinley go away oke guys si Jande udah level 6 kita berhenti latihannya terus sekarang kita kan ngundang Angelo ini sih Diego Lobo how are you how are you Diego lah Diego how are you ya ampun udah jam berapa hah guys ternyata udah jam 12 malem dong hah ya ampun si Jande ngaca itu berjam-jam ya makanan udah pada basi lupa masukin kulkas clean up dulu lah semuanya oh bete banget gak sih eh clean up clean up terus kamu nonton tv kayak sebentar ya kan bisu baru tidur ya ampun ternyata guys latihan speech berjam-jam ya tidur kita akan lihat si luvuuu lihat dong dia udah merah banget nih fix ini bentar lagi bye sih lihat dong dia guys awful holiday sedih ini apa flirtish pose ini exhausted oke kita biarkan aja eh bisa gak exhausted simlapse simlapse terus guys sampai dia goodbye ceritanya si Jani gak tau apa-apa ini mana sih suami gue kok berenangnya gak selesai selesai yaudahlah mungkin dia lagi stress gitu alhamdulillah sih clean up-nya ya Allah ini satu lagi nih aku bantuin deh ayo aku bantuin mana 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 nggak bisa mana sih oke lumayan kita dapet duit tuh si Jani nih tinggal di apartemen tapi gak kaya-kaya ngerti juga gue guys lihat dong dia moodnya udah merah banget ini oke biarin aja jangan dia bobo aja kali oh dia lagi nonton ya oh dia memilih tidur guys tidak pernah nonton tuh lumayan reach fitness level 2 si Diego oh my god cepetin ya dia udah lama banget loh bernangnya tapi dia gak capek-capek gak mati-mati bentar lagi sih harusnya ini lihat dong energi dia udah bener parah banget ya kan hunger juga dia kan gak bisa makan dia punya makanan lagi jangan-jangan gak punya kok go Diego go bye bye ayo dong cepet dong bye Diego belum guys lihat dong dia broken heart ngantuk oh my god guys akhirnya tunggu oh my god oh my god oh my god oh my god ya Allah jahat banget gak sih kita ampun aku tidak akan menyimpan foto ini tapi ini benar-benar I'm so sorry Diego eh mana nih mana 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 oh my god oh so sad gak mau lihat oke kita pura-pura gak tau kan ceritanya ini jangan dilihat oke cepet mana nih dream reaper ambil secepatnya gila jaman sekarang dream reaper pake ipad bo bye Diego mana dia guys 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 bye Diego lo bo semoga kau bahagia cuman sedih gak sih matinya gagal diselingkuhin sama istri terus dia berenang terus dia meninggal oh my god so sad si Jandi pasti sedih banget nih yakin gue tuh kan kenapa 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 gue selalu kehilangan suami BTW mana itunya ya batunya apa sih batu nisannya mourn-mourn itu ada gak tunggu gue akan menghapus pagar-pagar ini dulu karena si Diego sudah tidak ada oke udah terus BTW mourn-nya mana dream reaper eh ini mau gue benerin juga biar bisa nanem oh itu dia mourn-nya guys bersembunyi jangan dijual lah kita masukin ke ininya si Jandi aja apa kita masukin ke ininya Jandi tuh ada dua tuh satunya punya Diego Lobo satunya punya Tyson oh my god oke jadi guys kan di syaratnya itu kita kalau bisa membuat sebuah ruangan untuk mourn buat mourning buat ruangan sedih mourn room gitu lah ya kalau jaman dulu atau di luar kayaknya ada deh yang punya ruangan untuk apa sih yang meninggal gitu kan kayak Nissan kita akan buat itu disini soalnya kalau taruh di luar tuh kayak pengennya sih di luar sini cuman gak mungkin kan aduh si Ivy lagi lapar guys makan anggur dulu makan anggur nih eat blackberry eat blackberry oh bukan anggur blackberry eat blackberry oke disini kayak udah get life over gak oke kita gak punya papa gesoset kita jadi gak punya seorang yang merawat anak kita kita habis ini akan hire neni mana sih hair neni hair service bangun bangun jangan deh lihat nih kaget gak lo bangun tidur sebelah lo grim reaper serem sih kalau itu just go away more choice oke apa tuh gue belum milih gue belum milih apaan tadi hair service oke hair service schedule made nah ini oke selesai kita akan punya made juga deh sekalian yuk makan yuk si ivy guys yuk jangan deh kasih makan ivy jangan deh kasih makan ivy give food to ivy kita akan kasih apple sauce terus aja terus kita bisa nyari cowo lagi guys senangnya oke guys kayaknya sampai disini dulu episode ke-14 black video challenge finally kita berhasil membuat lobo cemburu dan aira lobo mati dengan kecemburuan so sad dan ya sampai disini dulu black video challenge dan maafin gue kalau ada salah-salah kata jangan lupa untuk like subscribe and share ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama saya disini jangan lupa juga nyalain notification bell jadi kalian tahu update selanjutnya so guys thank you for watching spread love see you bye Terima kasih.